Di awal tahun 1800-an, seorang peternak yang berasal dari Inggris bernama John Sebraik mencoba eksperimen dengan menghilangkan beberapa jenis ayam. Adapun tujuan beliau melakukan kawin silang ini yaitu untuk menghadirkan jenis ayam varietas baru. Menurut sejarahnya, ketika itu John Sebraik melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Inggris dan beberapa negara Eropa. Beliau mengumpulkan beberapa spesies ayam dari daerah-daerah tersebut untuk dijadikan bahan eksperimennya. Setelah beberapa ayam berhasil didapatkan, akhirnya beliau membuat sebuah formula untuk melakukan crossbreed kawin silang tersebut. Ayam yang ia kawin silangkan di antaranya yaitu, ayam Hamburg dari Jerman, ayam polis dari Polandia, dan ayam Nankin yang berasal dari negaranya yaitu Inggris. Pada tahun 1810, eksperimennya ini akhirnya membuahkan hasil yang patent. Jenis ayam varietas anyar inilah yang kita kenal sekarang dengan seberaik chicken atau ayam batik. Varietas ayam hias baru ini ternyata menghasilkan dua terah. Dan akhirnya, di tahun 1874 terah ini dibagi menjadi dua. Kedua terah ini dinamakan golden dan silver lachet. Di tahun setelahnya, nama terah ini diubah menjadi golden seberaik dan silver seberaik. Sekitar awal tahun 1900-an, untuk memberikan penyempurnaan lebih patent pada ayam hias baru ini, dilakukanlah pengembang biakan tambahan. Tujuannya yaitu, untuk mendapatkan penyempurnaan ukuran, warna dan pola bulu serta bentuk tampilannya. Pada tahun 1952, jenis ayam ini dipatenkan dan diakui sebagai jenis ayam varietas baru, dengan nama seberaik chicken. Pemberian nama seberaik adalah untuk penghormatan atas jasa Mr. John Seberaik yang telah berhasil mengembang biakan ayam hias ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel youtube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan.